Ketika aku bisa melakukannya tuh aku merasa senang gitu, bisa melakukan hal baru. Jadi sebenernya pengen menantang diri aja. Awalnya gimana mungkin mau melakukan itu? Awalnya aku merasa ini paling gak bisa gitu. Sepaling juga nanti jadinya jadi yoga gitu. Jadi ternyata awalnya stretching-stretching terus habis itu disuruh coba pertama katanya ini yang paling simple. Oke paling simple at least harus bisa gitu. Ternyata bisa gitu, jadi kemurutnya bisa langsung bisa terus ya udah langsung ya udah sekarang coba kamu terbalik deh. Terbalik gimana kak? Terbalik kayak gini nih gitu langsung dia terbalik gitu tiba-tiba. Gak bisa kak kalau itu kayaknya. Terus kata dia enggak coba dulu, coba dulu gitu. Terus diajarin step-stepnya gitu. Eh ternyata bisa. Ya udah gitu, jadi senang. Manfaat dari pole dance sendiri itu apa sih? Manfaatnya? Ya, mungkin ada bentuk apa? Kalau aku tuh pengen lebih lentur aja. Soalnya kan aku kaku banget. Kadang tuh kalau dance aja aku fales gitu. Jadi aku tuh pengen lebih lentur gitu. Latihannya berapa lama? Itu kemarin baru latihan pertama, pertama kali. Jadi itu pertama kali baru latihan, terus langsung bisa. Terus ya udah menjadinya mungkin nanti mau latihan lagi. Tapi awal mula, apakah kamu lihat ini tren dari selebriti? Kayaknya akhirnya kamu mencobakah? Atau mungkin dari ajakan teman-teman juga atau seperti apa? Emang udah siapa aja ya? Ada Nikita Willy kalau nggak salah. Terus Nia Ramadhani juga ya? Belum. Giselle. Giselle. Ada beberapa teman-teman selebriti sih? Hmm. Apanya? Yang mengajak dirimu hingga akhirnya mengikuti pole dance juga. Apakah kamu ini tren dari... Giselle. 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 Ada beberapa teman-teman selebriti sih? Giselle. Giselle. Tapi, tapi semenjak kemarin coba itu ternyata jadi banyak yang mau sih. Jadi ya mudah-mudahan daripada sendiri kan pendingan rame-rame gitu sama teman. Nia juga mau coba. Terus kayak teman-teman di growth spot juga mau coba. Terus teman-teman yang lain juga mau coba jadi seneng gitu. Tapi ini emang rata-rata di rumah semua, atau di tempat gym, atau di tempat olahraga tertentu sih? Dia tempat pole dance ya, karena kan harus ada tiangnya gitu. Jadi ya di mana ada tiang lah. Malah run jika mungkin. Tapi gimana tanggapan ketika dirimu posting ke Instagram? Pro dan kontra dari netigen sendiri seperti apa? Positif, terus kayak ya banyak yang muji kok langsung bisa, terus kok body goals, terus kayak wah ini susah banget gitu. Terus teman-teman artis juga kan banyak yang muji-muji gitu, jadi ya senang gitu.